Pemirsa pandemi COVID-19 membuat sejumlah siswa di Indonesia harus melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online, atau yang disebut juga dengan pembelajaran jarak jauh, termasuk mereka siswa-siswi yang berada di wilayah Papua. Namun sayangnya sejumlah permasalahan masih mengintai mulai dari belum ratanya jaringan internet, listrik, radio, dan bahkan juga sejumlah daerah yang belum teraliri oleh listrik. Dan bahkan kalau kita melihat datanya dari total semua siswa-siswi yang berada di Papua, lebih dari 50% belum melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Lantas, apa langkah strategis yang akan diambil terkait dengan ini? Bagaimana kemudian siswa-siswi dapat belajar di tengah pandemi COVID-19? Di sana kita membahasnya, kali ini bersama dengan Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bapak Anang Latif. Selamat siang Pak Anang Latif. Selamat siang Pak Cedan. Dan berikutnya juga telah tersambung bersama kami lewat sambungan Skype, Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Bapak Christian Soilait. Selamat sore waktu Papua, Pak Christian. Selamat sore, selamat siang di Jakarta, Pung Jason. Ya, baik saya mungkin pertama mau ke Pak Christian terlebih dahulu. Pak Christian, kita tahu pandemi COVID-19 masih dihadapi oleh semua masyarakat global maupun Indonesia termasuk di Papua sana. Nah, bagaimana kemudian langkah yang diambil oleh Dinas Pendidikan di sana untuk mengurangi potensi penularan virus COVID-19 di kalangan pelajar di sana, Pak Christian? Ya, baik. Terima kasih, Pemirsa Metro TV di seluruh Indonesia. Memang sejak pemberlakuan pelajar di rumah yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan setelah COVID-19 ini, maka memang beberapa hal sudah kita mulai lakukan. Pertama memang kita instruksikan kepada seluruh guru-guru yang ada di seluruh Papua untuk segera mulai mengambil langkah dengan tiga hal. Pertama itu kita memastikan bahwa ya kalau ada daerah-daerah yang bisa online, menggunakan online, silakan menggunakan online, pembelajaran online. Tetapi yang tidak bisa menggunakan online, maka kita melakukan secara offline. Saya memerintahkan kepada seluruh perpustakaan di sekolah di seluruh Papua untuk segera membagikan buku-bukunya kepada seluruh siswa sehingga mereka bisa belajar. Itu di daerah-daerah yang susah. Kemudian kami juga mulai mencetak buku-buku, bekerja sama dengan UNICEF, tapi juga bekerja sama dengan WSI. Lalu buku-buku ini kami mulai sebarkan. Memang kita ada masalah karena tidak semua kita bisa jangkau karena hari ini seluruh pesawat ke seluruh daerah kan sedang ditutup. Tetapi beberapa daerah kita sudah bisa jangkau. Lalu kami mulai melakukan pendataan kepada seluruh distrik. Sebenarnya daerah mana saja yang sudah ada sinyal, kemudian mana yang bisa dengar TV, dan mana yang bisa dengar radio. Dari hasilnya, dari 580 distrik atau kecamatan yang ada di seluruh Papua, itu 160 itu bisa dapat jaringan internet, 160. Kemudian 255 itu bisa dapat informasi TV lewat televisi. Kemudian sisanya itu ada 323 itu bisa dapat radio. Artinya apa? Artinya bahwa memang akses yang paling kita butuhkan hari ini memang akses internet. Kita tidak bisa memaksakan anak-anak belajar di rumah tetapi tidak punya ada akses. Karena keterepatan kita hari ini itu ada pada masalah itu. Memang beberapa kali kami sudah berkaitan sama dengan teman-teman telekomsel di Papua, tetapi ini kan mereka tidak punya banyak kewenangan untuk hal-hal seperti ini. Karena itu memang perlu ada intervensi dari pusat, sehingga palaparing yang menjadi masalah hari ini bisa diselesaikan, kemudian telekomsel bisa diselesaikan. Malah sebenarnya kami sudah pernah usulkan untuk sebenarnya bisa pasang pisat Yusho di seluruh sekolah-sekolah di seluruh Papua. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kami sudah mulai kerjasama juga dengan teman-teman Google untuk memastikan kerjasama dengan program dari Google. Dan Google sudah menyangkuti untuk membantu 4.215 guru sekolah, minta maaf, dan 18.000 guru di seluruh Papua. Ada tiga daerah yang sebenarnya kami bagi, di tiga daerah, yang sebenarnya kalau pemerintahnya yakin, itu sebenarnya kita bisa aman. Daerah pertama itu adalah daerah-daerah disebut dengan daerah merah, artinya memang betul-betul anak-anak sekolah tidak bisa keluar. Sama sekolah tidak bisa keluar. Begitu. Lalu yang kedua, itu daerah kuning. Itu anak-anak bisa keluar, guru masih bisa ke rumah, kemudian bisa melakukan pembelajaran walaupun hanya 1-2 jam di rumah atau di tempat-tempat lain. Tapi ada daerah, itu ada sekitar 12 daerah, ya 12 daerah, itu sebenarnya 11 daerah di kabupaten. Dan kalau pemerintahnya meyakinkan betul bahwa tidak ada orang yang masuk dan tidak ada orang yang keluar, maka sebenarnya pembelajaran bisa dijalankan walaupun tidak normal. Jadi bisa kita suruh kumpul lagi di sekolah untuk jalan. Tetapi sekali lagi, yang bisa memastikan ini hanya teman-teman pemda-pemda setempat. Begitu. Nah, untuk empat daerah ini, kita bikin program secara-secara kerida untuk empat-empat daerah yang terpisah ini. Nama itu sistem daring, itu sudah jelas. Kita berjelas sama dengan banyak hal yang tadi itu, yang ada pala pering, ada telekomsel, ada indosier. Tetapi memang kita, ya nanti sebentar Pak Anang bicara lah bagaimana sementara masalah ini bisa terjadi. Yang kedua, TVRI. Kita juga sudah bikin pembelajaran lokal, lalu kita pakai videotron di mana-mana. Kami, TV-TV lokal kita pakai, itu bisa kita lakukan. Kita perbanyak TV. Saya kemarin ada kerjasama dengan teman-teman di Sentani, melawasing radio, TV Kenambai Umbai. TV Kenambai Umbai. Dan itu bisa kita nangat. Kemudian yang ketiga itu radio. Kami juga sudah bagi radio cukup banyak. Saya sudah belajar radio hampir 400-500 buah. Di daerah-daerah yang bisa diakses oleh radio, tetapi tidak punya radio. Lalu offline, kita sudah membagi buku-buku, tetapi masalah paling besar memang hari ini ada pada jaringan. Ketiga jaringan yang kita bisa selesaikan, sebenarnya yang prosesnya lain, dalam pelan harusnya kita bisa selesaikan. Baik, Pak Kristian. Saya mau ke Pak Anang untuk menanggapi apa yang sudah dikatakan oleh Pak Kristian tadi. Ini juga perlu intervensi dari pusat, Pak Anang. Terkait dengan jaringan ini, bisa dibilang di sana ada beberapa yang belum jaringan internetnya dirasakan di sana. Ini juga menghambat akhirnya proses belajar-mengajar di sana. Nah, apa langkah yang kemudian akan diambil terkait dengan spesifik jaringan internet ini, Pak Anang? Ya, Pak Kristian, ini memang katakanlah kita semua ya bangsa ini memang terkaget-kaget ya adanya situasi pandemi COVID-19 ini. Jadi, proses transformasi digital yang seyogianya dilakukan bertahap, terpaksa kita harus melakukan secara cepat ya, mendadak. Padahal ada sebuah persoalan yang belum tuntas, yaitu persoalan khususnya di Papua, persoalan infrastruktur digital atau konaktivitas digital. Nah, kami khusus Papua, kami memulainya menyelesaikan dengan membangun jaringan backbone yang menghubungkan semua kabupaten di Papua. Dan itu sudah selesai per September 2019 lalu. Dari jaringan backbone tersebut, tentunya untuk sampai sinyal kepada masyarakat, perlu adanya dibangun jaringan yang dinamakan jaringan backbone atau jaringan akseh yang harapan kami kita bisa membahu-membahu dengan operator untuk menyelesaikan persoalan fitanya. Namun, karena kejadian ini serba mendadak, Nah, tentunya Papua ini mungkin dari semua lokasi di Indonesia yang memiliki dampak ketidaksiabannya disimpan. Dari infokom tadi itu. Lalu, bagaimana menyelesaikannya? Kami mencoba memetakkan ya, sebenarnya Kominfo itu sudah membangun lebih dari 1.300 titik ya, 456 diantaranya membangun BTS ya, kolaborasi dan operator, yang kita namakan BTS USO ya, Universal Service Obligation, dan akses internet. Nah, akses internet ini memang sebuah layanan yang kita siapkan untuk bentuknya komunitas seperti sekolah, kantor, desa, bahkan kuskesmas yang kita siapkan secara gratis. Namun memang, situasi Papua, kondisi Papua ini mengharuskan kita membangun mungkin tidak cukup 1.300, mungkin lebih dari 6.000 titik. Nah, ini yang kami upayakan untuk mengejar bagaimana simpan struktur ini bisa selesai segera, khususnya dalam menghadapi transformasi digital yang datang secara mendadak. Oke, kita tahan dulu Pak Kristian dan juga Pak Anang, artinya jaringan ini, internet di sana juga terus dibangun, pemerintah terus mengerjakan hal ini. Namun yang juga tadi Pak Kristian sempat singgung adalah selain internet, ada juga jaringan TV dan radio yang juga bisa dimanfaatkan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana implementasinya? Se-efektif apa di sana untuk bisa mendukung kegiatan belajar mengajar siswa-siswi di sana, kita akan bahas Pak Anang dan juga Pak Kristian, usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, saya mau langsung lagi ke Pak Kristian. Pak, bagaimana dengan pilihannya selain dengan jaringan internet, internet ini juga mengandalkan jaringan televisi dan juga radio. Se-efektif apa kegiatan belajar mengajar menggunakan medium televisi dan radio untuk siswa-siswi di sana, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Bung Jackson dan semua pemirsa. Ya, seperti tadi saya sampaikan di awal, bahwa memang dari informasi yang saya terima dari semua distrik di seluruh Papua yang punya sekolah dan teman-teman Kepala Dias memberikan laporan kepada saya, dari 580 distrik di seluruh Papua yang bisa dijangkau oleh televisi itu hanya 255 distrik. Sedangkan yang bisa dijangkau oleh radio itu 323. Dan memang ini sedikit cukup membantu, tetapi memang kita tetap masih ada masalah. Kami sudah coba mulai bagi radio, jadi ada daerah-daerah tertentu yang sudah mulai bisa diakses radio, tetapi mereka punya radio tidak ada, itu tidak ada masalah. Kita sedang berusaha, saya kemarin diskusi dengan Bupati Jayapura, nanti mereka, Bupati sendiri akan membantu untuk mengedam. Tetapi sebenarnya kalau misalnya, ya seluruh stasiun, ada 6 stasiun, 6 stasiun RRI di seluruh Papua, itu semua kami sudah kerjasama. Jadi mereka setiap hari ada pembelajaran-pembelajaran yang kita lakukan, baik yang lewat, apa namanya, Ibu Pertiwi memanggil, tapi juga ada pembelajaran-pembelajaran yang secara lokal itu disiapkan. Jadi kita sisa pantau. Tetapi ketika mereka tidak punya antena-antena relay atau apa istilahnya, maka memang radio tidak akan susah ditemui. Maka saya pikir memang ini peran Kementerian, apa namanya, Kementerian Informasi Infokom sangat kuat di sini. Memang Pak Anang dan teman-teman harus memang fight-nya ada di sini. Jadi sama juga dengan TV. Kalau ada daerah terhentukan harus kita beli para bola. Itu kan berarti biayanya agak tinggi. Tapi kalau bisa ada relay, relay-relay yang bisa dipasang, itu sangat-sangat menjangkau. Memang hampir setiap saat, tidak semua TV lokal di Papua itu bisa melakukan akses informasi kepada masyarakat. Tidak semua. Kita hanya punya di sini, hanya disentani satu. TV di Papua itu bisa dijangkau oleh semua. Kemudian ada TV lokal di Kenambai-Umbai. Kemudian di Merauke, mereka juga punya TV lokal sendiri. Tetapi secara umum sebenarnya susah. Karena itu memang, apa namanya, seperti saya kasih contoh, misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Anang tadi. Dari informasi yang kita dapat, sebenarnya area terhubung untuk backbone itu kan hanya enam wilayah. Lalu pala pering ini kan, saya pikir mungkin tahun lalu kita sudah resmikan. Tahun lalu ya cukup banyak. Ada prasarana yang sudah di, ada banyak antena-antena yang sudah dipasang di mana-mana. Kalau pala pering ini sebenarnya bisa diefektifkan, itu sebenarnya sangat menolong. Kalau pala pering ini bisa diefektifkan. Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir sebenarnya, kami juga sebenarnya sudah mulai punya, apa namanya, apa semacam jaringan yang dipasang di sekolah-sekolah. Mungkin Kementerian Infocom dengan Kementerian Dikud, salah tahun atau dua tahun lalu itu pasang. Tetapi hari ini kan dia tidak maksimal jalan. Karena itu SMA karena sudah di provinsi, SMA-SMK, sebenarnya kalau usernya atau itu mereka kasih kepada kami, sebenarnya sangat menolong. Untuk kita bisa mengakses dan mengelaborasi. Saya pikir itu. Baik. Saya mau ke Pak Anang. Pak, ini juga ternyata memberdayakan TV lokal yang ada di sana, namun memang tidak dapat dibungkiri, masih sejumlah wilayah, masih kesulitan terhadap jaringan televisi dan radio. Apa langkah dari Kominfo terkait ini, Pak Anang? Memang, video dan radio ini merupakan salah satu. Kita jalan yang interaktif ya. memberikan kepanan yang berbeda. Kami mengarahkan berbawa-bawa bersama operator. yang penting ini ketika Palaparing sudah hadir, itu ternyata memiliki keterbatasan. Jangkauan 30-40 km dari titik Palaparing itu hadir, itu masih memungkinkan kita hubungkan. Tetapi keunikan Papua bahwa banyak ya, desa-desa atau di titik-titik yang lokasinya berada di pegunungan, sehingga tidak lagi efektif menggunakan Palaparing, harus menggunakan satelit. Nah, Alhamdulillah, Kementerian Kominfo sudah menyiap teknologi satelitnya, yang sebenarnya, rencana semula ini akan kita gelar di awal tahun 2020 ini. Karena pandemi dan PSBB ini sedikit tertunda. Jadi dengan adanya ini, tentunya kami dalam jangka waktu pendek, menyelesaikan melalui menyiapkan sinyal-sinyal Wi-Fi yang pada sekolah-sekolah tempat dengan melalui teknologi satelit. Baik. Pak Anang dan juga Pak Kristian, kita harus tahan dulu. Nanti saya akan tanya lagi, apa yang kemudian, kalau pemerintah dan pemerintah setempat juga sudah melakukan berbagai upaya, apa yang harus dilakukan oleh segenap para pengajar di sana dan juga para siswa-siswi untuk agar kegiatan belajar-mengajar ini tetap berjalan. Kita akan bahas selesai jodoh, pemerintah ini kemana-mana. Kami kembali. Sosalek. Baik, saya mau ke masing-masing mungkin dari Pak Kristian dulu. Pak Kristian, singkat saja apa yang kemudian menjadi pesan atau solusi yang bisa diberikan kepada para siswa-siswi di Papua agar proses belajar-mengajar ini tetap bisa berjalan di sana. Pak Kristian, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, kami hari ini punya guru itu 18 ribu orang. Dari 18 ribu orang ini, memang tidak semua menguasai IT dengan baik dan semua kebanyakan masih ada di pedalaman-pedalaman Papua dan mereka susah saja di mengakses itu. Karena itu, di dalam satu bulan terakhir kemarin, kami sudah mulai ambil langkah-langkah untuk menolong semua para guru sehingga proses belajar-mengajar tetap harus berjalan. Pertama itu, kita mulai melakukan pelatihan untuk menguasai hal-hal yang berkaitan dengan IT. Itu kita melakukan kerjasama dengan teman-teman PGRI, kemudian Ikatan Guru Indonesia, lalu sekarang UNICEF dengan WVI sedang membantu kami, lalu Dinas Pendidikan sendiri. Kita mau memastikan paling tidak di seluruh 29 kabupaten dan kota, ada titik-titik yang harus bisa ada orang yang menguasai IT dengan baik dan mereka bisa jadi transformasi ke orang lain. Baik, baik. Terima kasih Pak Kristian. Bagaimana dengan Pak Anang? Singkat saja, apa yang menjadi pesan untuk siswa-siswi di Papua? Pak Anang? Tentunya belajar secara online atau daring itu merupakan sesuatu yang menyenangkan ya, selain belajar secara offline. Tentunya sinyal ini menjadi penting, tentunya pemerintah akan mengupayakan agar bagaimana sinyal itu bisa hadir segera ke sekolah-sekolah di Papua. Jadi setelah nanti situasi lebih memungkinkan, tentunya kami akan mencoba menghadirkan sinyal-sinyal tersebut. Baik, terima kasih Pak Anang dan juga Pak Kristian. Kita doakan bersama semoga memang permasalahan ini bisa segera terselesaikan dan para siswa-siswi juga bisa kembali melakukan kegiatan belajar mengajar dengan baik walaupun di tengah situasi pandemi. Sekali lagi, terima kasih Pak Anang dan juga Pak Kristian. Dan menurut saya demikianlah rangkaian news lain kali ini. Saya Jason Samu, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Namun jangan kemana-mana saat lagi Metro hari ini akan hadir bersama Zaki Afan. Metro TV, knowledge to elevate. Terima kasih. Terima kasih.